Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelompok B1 jumpa lagi bersama Ustada Eli dan Ustada Serti Alhamdulillah teman-teman Hari ini tepatnya menjadi selatan Tanggal 27 kita berjumpa lagi Nah teman-teman jangan lupa loh Besok sama besok usah Besok usahnya lagi teman-teman minggu panjang Tepatnya ada kelahiran Nabi Muhammad Tapi jangan lupa ya Masih bonibur teman-teman harus tetap semangat untuk belajar di rumah Pasti dong Ustada Alhamdulillah Baiklah teman-teman Hari ini kita awali bersama dengan Murojaat Khafalan habis kita Hari ini kita masih menghafal hadis sayang binatang Siapa yang di rumah punya binatang peliharaan Alhamdulillah harus disayangi ya teman-teman Karena ada hadisnya Yuk kita baca bersama-sama Ustada Lutfi Ya Ustada Anji Baiklah hadis sayang binatang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La'anallahu mammasalah bilhayawan Artinya Allah malaknat orang yang menyisat binatang Alhamdulillah Karena teman-teman sudah tahu hadisnya Walaupun sekarang kalau tidak binatang Selama binatang itu tidak menyakiti kita Maka kita tidak boleh Menyanggulnya Tidak boleh menyakiti Oke teman-teman Hari ini kita lanjutkan dengan Belajar Bahasa Arab Nah kemarin teman-teman sudah tahu kan Bahasa Arabnya ikan Apa ya teman-teman Ikan Salagun Alhamdulillah Yuk yang di rumah juga ikut Ustaz dan tunjuk binatangnya sekarang Ikan Salagun Ikan Salagun Ikan Salagun Sekarang Ustaz yang mau bertanya Dalam Bahasa Arab Mahadah Mahadah Samaku Sekali lagi Mahadah Mahadah Samaku Alhamdulillah teman-teman sudah tahu Bahasa Arabnya ikan Nah selanjutnya Teman-teman Mau diajak Ustaz yang dimengarikan materi pagi Materi pagi hari ini adalah Kita akan belajar Penjumlahan Tambah-tambahan Ajaran budak Ustaz Gitu ya Ustaz Coba kan Ustaz yang tepat Satu ditambah satu Sama dengan dua Betul Dua ditambah dua Sama dengan empat Betul Empat ditambah empat Sama dengan delapan Alhamdulillah teman-teman sudah mengenal penjumlahan Nah hari ini kita belajar penjumlahnya pakai gambar dulu teman-teman Ini Ustaz yang punya gambar ikan sama buaya Coba kalau ada gambar dua ikan Ditambah satu gambar ikan Semua ikannya ada berapa ya Ada tiga Ustaz Betul Ustaz Yang bawah selanjutnya Disini ada gambar buaya Satu gambar buaya Ditambah satu lagi gambar buaya Kira-kira buayanya ada berapa ya teman-teman Ada dua Ustaz Betul Betul Nanti teman-teman tugasnya adalah menggambar Gambarnya nanti tapi dicumlah teman-teman Nah tugas teman-teman nanti di buku Masa di pagi yang berbahar nanti Jangan lupa Yang pertama Tuh Pelancar Basmadu Bismillahirrohmanirrohim Kita tolis tanggalnya harinya hari selasa Tanggal 27 bulan Oktober tahun 2020 Nanti teman-teman boleh menggambar apa saja Ustaz aku bisanya gambar pola Boleh Aku bisanya gambar ikan Boleh Aku bisanya gambar siput Juga boleh Terserah kalian Nah disini nanti belajar kalian ada A Satu Disini ada gambar dua benda Oh disini Ustaz ini gambar dua jeruk Jeruk dua Toeng Toeng Ditambah lagi Dua lagi jeruk Toeng Toeng Dua jeruk Ditambah dua jeruk sama dengan berapa ya Empat jeruk Ustaz Betul Belahkan teman-teman tugasnya menggambar empat jeruk Satu Dua Tiga Empat Nah Di bawahnya ada gambar penderang Sama Caranya juga seperti itu teman-teman Nanti teman-teman Belajar Menggambar Dan Penjublahan Bisa kan teman-teman Insya Allah bisa Ustaz Alhamdulillah Jangan lupa Nanti menggambarnya boleh sampai lima angka Tapi kalau teman-teman pengen sampai bawah Boleh teman-teman Nah selanjutnya teman-teman Sebelum belajar Kita akan berolahraga terlebih dahulu Hari ini kita berolahraganya menirukan jalannya Teng Teng Binatang apa ini ya teman-teman Buaya Ustaz Betul Siapa yang tahu buaya itu jalannya apa namanya Merayap Betul Merayap Ada lagi loh selain buaya yang jalannya merayap Binatang apa ya Di dinding Ustaz Oh Cicak Cicak merayap Buaya merayap Ada lagi Ustaz Yang jalannya merayap seperti cicak tapi dosa Seperti kader Nah siapa tahu binatang apa itu K O M O D Apa namanya Komodo Bagaimana sih caranya merayap itu Nah Cara merayap itu adalah Badannya harus menetak di lantai Begitu juga dengan tangannya Tidak boleh diangkat Jadi jalannya meniru seperti jalannya buaya Perutnya harus menetak di lantai Begitu juga tangan dan gatinya setelah itu bergerak Nah coba biar jelas teman-teman boleh lihat video yang ini Alhamdulillah Teman-teman sudah menonton video binatang yang jalannya merayap Sekarang tugas kalian adalah merayap menirukan jalannya binatang yang ada di video lantai Oke selamat mengerjakan teman-teman Terima kasih Sekian dari Ustaz Eli dan selanjutnya teman-teman akan belajar bersama Ustaz Terima kasih Ustaz Eli Alhamdulillah jumpa lagi di hari selasa Masih semangat kan teman-teman Harus bersemangat Alhamdulillah Tapi Ustaz Eli sudah menerangkan materi Pak Kina Sekarang kita mau belajar sentra Masih ingat kan teman-teman Kemarin Ustaz sudah menerangkan temanya masih sama Binatang haram Kalau di minggu kemarin yaitu binatang haramnya Anjing Kalau sekarang binatang haramnya yaitu Guanya Kita nganyi dulu Ustaz-Ustaz Eli Iya Ustaz Eli Oke Judulnya lagunya adalah kebun binatang ya Ustaz Eli Tepatnya binatang-binatang Oke kita mulai ya Oke 1, 2, 3, go Minggu yang lalu aku diajak ayah Pergi tamasya ke kebun binatang Melihat-lihat aneka binatang Sungguh asik dan menyenangkan Ada goja yang besar ada jerapa Yang tinggi ada buaya macan buah sekali Ada ular yang panjang Ada kijang yang linca Ada monyek Lonjak-lonjak lucu sekali Alhamdulillah Oke Alhamdulillah Tapi lagunya seneng ya Ustaz Eli Ini yang macam ada binatang Tentu sekali Ustaz Eli Nanti kakak bisa praktek menyanyi di rumah Bersama kakak, adik, maupun saudara-saudara yang lainnya Oke Selanjutnya Ustaz mau menerangkan tema di minggu ini Kemarin sudah kita ulas teman-teman Sudah kita terangkan di Zoom Sekarang masih ingatkan temanya masih sama Yaitu binatang buaya Nah sub-temanya Maaf dari temanya yaitu makanan buaya Masih ingat kan teman-teman Makanan buaya itu apa yuk Oh buaya itu sukanya makan yang Daging-daging Ustaz Eli Ustaz Eli Buaya itu kan binatang buas Jadi suka makan daging-daging Daging mentah teman-teman Makanya gak boleh dimakan sama orang Islam Karena buaya termasuk binatang haram Makanannya aja sudah makanan daging yang mentah Ya teman-teman Oke Ada daging apa saja Oh itu tinggi Ustaz Eli Karena di situ ada dagingnya Makanya buaya juga Ustaz Gitu ya Om Teda Sekarang kita lanjutkan Ada daging apa lagi Oh itu ikan Ustaz Eli Betul Ustaz Eli Ada daging apa lagi yang panjang ini Itu yang ulat Ustaz Betul sekali Ustaz Eli Setelah makan daging cikus Makan daging ikan Daging ular Ada lagi loh Ustaz Eli Ada lagi yaitu Daging kambing juga Betul-betul Jadi kalau ada buaya yang sudah berjalan-jalan Di situ tiba-tiba ada kambing Atau ada ayam Itu biasanya juga dimansa ya Ustaz Eli Betul Ustaz Eli Soalnya ya kunci umpah Ustaz Eli Daging enak sekali Pasti akan dikejar Yang dijadikan mansanya Sampai-sampai Iya dimakan akhirnya Ya teman-teman Ingat kan Itu makanan Apa Makanan binatang buaya Nah sekarang kita lanjutkan Dedeh-dedeh Yaitu bahayanya Mengkonsumsi Daging buaya Mas ingat kemarin juga Situasi kita terangkan Jadi apa Karena buaya itu Apa namanya Termasuk binatang yang haram Dan di dalam kuburnya Itu juga Makanannya Makanan yang tidak sehat Maka kalau makan daging buaya Akan menjadikan Satu Menyebabkan Penyakit Astagfirullah Pengen tubuh kita sehat Apa sakit Kalau kepingin sehat Tidak makan daging buaya Karena bahayanya itu tadi Yang kedua Bahayanya Yaitu Menyebabkan virus Selain sakit Juga ada virusnya Teman-teman Tubuh kita Kalau kurang fit Nasi mudah sakit Ya teman-teman Kemudian Yang ketiga Menyebabkan Bakteri Karena di dalam tubuh Di dalam tubuhnya Apa namanya Binatang buaya Itu juga ada bakterinya Apalagi dimakan Tambah Nah Tidak ya teman-teman Selanjutnya Yang keempat Ini teman-teman Bahaya sekali Bisa Menyebabkan Kementerian Astagfirullahaladzim Karena di dalam Astagfirullahaladzim Sudah diterangkan Kita orang-orang Bisa 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 Alhamdulillah Berarti Tidak boleh makan bagian buaya Karena di situ banyak sekali Bahayanya Tidak bermanfaat untuk tubuh Kita Oke Selanjutnya Kita lanjutkan buka Sehari ini Kakak Kemarin sudah Dengokan LKH Seperti ini Alhamdulillah Sudah Apa ini Kalibrafi yang berbunyi Yaitu Alkoholik Pinter Subhanallah Ustaz Ali hebat Alkoholik Artinya yaitu Allah maha pencipta Alhamdulillah salah satunya menciptakan binatang buaya ya Ustaz Alhamdulillah dan semuanya itu ada manfaatnya ya Ustaz Pinter Oke Nanti tugas kita hari ini yaitu menghasil teman-teman Mata caranya yaitu ambil sepedul dulu Boleh sepedul kalau di rumah punya sepedul Tapi kalau gak boleh, gak punya bisa pakai crayon Tapi crayonnya harus lancip Biar karena ini kan tulisannya kecil Tulisan kaligrafinya, tulisan karatnya Jadi crayonnya harus dilancipin dulu Baru diarsip Atau kalau gak punya boleh pensil warna ya Ustaz Ustaz Ali boleh pensil warna Caranya kalau pensil warna kan gak ada tutupnya Ini sepedul ada tutupnya Ambil tutupnya Taruh atas Nah biar tidak hilang Tidak jatuh Kita arsir teman-teman Garis miring seperti ini Miring 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 Terima kasih mencobanya di luar Insya Allah bisa Ustaz Oke Ini jadi bagus, jadi rapi Alhamdulillah Tugas dari celasa sudah selesai Selain itu Jangan lupa menelirukan Caranya buaya Nanti di video ya Videonya dikirimkan ke Ustaz Alhamdulillah Sudah selesai ya Ustaz Belajar nanti Videonya boleh ditutup kembali Kita masukkan di sini Oke terima kasih Alhamdulillah hari ini belajarnya sudah selesai Kita nyanyi sekali ya Ustaz Oke Kita nyanyi Satu Dua Tiga Jangan makan babi Babi itu haram Jangan makan waya Waya itu haram Jangan makan anjing Anjing itu haram Jangan makan tikus Tikus juga haram Alhamdulillah Resesu dan belajarnya hari ini Nanti selamat mencoba Mengerjakan di rumah Semoga ilmunya hari ini Bermanfaat Amin Dan tutup dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!